Suhita itu memang kadang-kadang disebut orang-orang sebagai penanda lahirnya novel era digital Jadi kalau dilebeli sebagai novel pesantren, karena novel pesantren sebenarnya sudah banyak sekali Tapi mungkin memang Suhita itu lebih cocok dilebeli sebagai novel yang lahir di era digital Kalau Suhita itu lain, Suhita itu bahkan dari awal kelahirannya tidak ada endorsement sama sekali Dia adalah novel yang betul-betul sederhana Kemudian sampai ke produser juga ternyata banyak sekali pembaca yang sering berkomunikasi dengan pihak produser Kemudian mereka menghubungi dan terjadilah dealing itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan saya Abdullah Hamid, Tuan Rumah Dunia Santi Podcast Pada malam ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa Namanya Ning Khilma Anis yang kita kenal dengan Ibu E. Suhita Bagaimana kabar Ning Khilma? Baik, Alhamdulillah Sehat Ning G? Sehat Terima kasih loh Ning sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Jember ke Diri dan sekarang di sini ya Di Magelang Teman-teman, teman-teman perlu tahu ya bahwa Ning Khilma ini punya yang pertama latar belakang secara geneologi pesantren Kemudian secara ideologi pesantren Ya nasab pesantren, keilmuan pesantren Dan yang menarik beliau ini punya apa ya istilahnya Magnum Obos ya Masterpiece yang sekarang lagi jalan di insyaallah di layar lebar Sementara lagi santri-santi namanya Hati Suhita Mungkin bisa diceritakan Ning Asbabul Wurud jenengan nulis Hati Suhita itu gimana awalnya? Saya itu sebenarnya memang sebelum Hati Suhita lahir saya sudah penulis Kadang-kadang ini gue sebanyak yang mengira bahwa saya baru menulis pertama Tapi tidak mungkin hasilnya bisa seperti itu kan kalau itu baru pertama Saya sudah menulis bahkan sejak aliah di Tambak Beras sudah menulis Kemudian ketika nyantri di Kerapyak saya lanjutkan menulis Sebelum Suhita bahkan sudah ada beberapa cerpen dan beberapa novel gitu Kemudian Suhita itu memang kadang-kadang disebut orang-orang sebagai penanda lahirnya novel era digital Jadi kalau dilebeli sebagai novel pesantren Karena novel pesantren sebenarnya sudah banyak sekali Tapi mungkin memang Suhita itu lebih cocok dilebeli sebagai novel yang lahir di era digital Jadi waktu itu memang novel itu ditulis Tidak sengaja saya upload di media sosial dan momennya sangat pas Karena orang-orang sedang ramai membicarakan soal politik Dan di media sosial hawanya panas saya membawa angin segar sastra itu Hati Suhita itu kemudian direspon baik oleh teman-teman Dan tidak tahu bagaimana ceritanya akhirnya jadi viral Akhirnya dibukukan dan bahkan Suhita itu ditunggu sebelum lahir itu sudah banyak yang menanti Dia termasuk novel yang bernasib baik gitu ya Walaupun sederhana tapi ternyata menjadi istimewa karena pembaca Saya pikir begitu Kemudian perjalanannya sampai film juga faktor sama sekali yang tidak disengaja Kalau beberapa orang itu mengira memang kami atau tim yang mengajukan ke produser Kalau Suhita itu lain Suhita itu bahkan dari awal kelahirannya tidak ada endorsement sama sekali Jadi dia adalah novel yang betul-betul sederhana Kemudian sampai ke produser juga ternyata banyak sekali pembaca yang sering berkomunikasi dengan pihak produser Kemudian mereka menghubungi dan terjadilah dealing gitu Oke kalau tidak salah kan awalnya Suhita ini novelnya itu ditulis kayak semacam di sosial media dulu ya Neng ya Kemudian nanti besoknya dilanjutkan Dilanjutkan gitu ya Neng ya Oke itu makanya ada beberapa teman yang menceritakan bahwa Suhita ini termasuk pencetus inisiator dari novel berbasis digital gitu ya Neng Sempat ada kejadian yang kata termasuk Neng Hilma membuat Neng Hilma down Bisa diceritakan ke teman-teman Neng tentang itu Gimana ceritanya sih kok Kan Neng Hilma nulis di upload di sosial media Setelah itu gimana Neng ceritanya Jadi begini tantangan kita menulis literasi atau menulis sastra di era digital atau di sosial media itu kan besar ya Salah satunya adalah kita tidak bisa membuat tulisan yang biasa-biasa saja gitu Neng Dalam menulis cerita bersambung pun pada saat itu sudah saya pikir komposisinya Jadi suspense surprise-nya harus jelas Bagaimana ketika kemudian orang itu membaca dari bab satu dia benar-benar menanti bab dua dan seterusnya Itu tidak hadir begitu saja tapi memang sudah di apa ya sudah di desain Sudah di desain Kemudian saya ketika menuliskan itu juga bukan main-main gitu Jadi saya membaca banyak buku Saya membaca banyak referensi Sampai kemudian karya itu bisa diterima semua kalangan Dari yang semula saya hanya dikenal sebagai penulis yang membawakan tentang tema-tema pesantren Dan kemudian hanya dibaca teman-teman santri Hati Suhita itu memang waktu itu saya bekerja keras Gimana biar diterima oleh semua kalangan gitu Maka ketika ada kejadian itu kan akhirnya saya down Karena bagaimanapun saya bersusah payah gitu Nah waktu itu bab satu ke bab dua itu selamat gitu Bahkan follower langsung drastis ya naik gitu ya Sampai puluhan ribu gitu ya Kemudian di bab 8, 9, 10 masih aman Masih aman bahkan orang-orang sudah mulai mengajak kolega-koleganya gitu Jadi istilahnya kalau sudah bicara tentang tulisan yang masuk ke ranah digital itu kan Ternyata tidak hanya di FB dan Instagram Tapi sudah masuk ke WAWA Sudah masuk kepada grup-grup WA yang memang orang-orangnya ini sebenarnya bukan pengguna media sosial Misalnya kayak nenek-neneknya, ibu-ibunya Jadi menyebarnya kan sangat luas waktu itu Cepat sekali Kemudian ada kejadian itu di bab 13 Tiba-tiba diplagiasi gitu ya Dan itu merupakan tantangan yang sangat-sangat membuat terpukul Dan sempat don ya neng? Don, donnya karena saya berusaha gitu Lain cerita kalau saya itu mungkin nulisnya asal-asalan Lain cerita kalau misalnya saya itu nulisnya tidak berbasis referensi misalnya Itu karena waktu itu saya merasa mati-matian menulis Kemudian membaca ketika diplagiasi sama orang saya don Bahkan itu masuknya sudah ranah fitnah ya Karena si Oknum ini kewar-kewar bahwa yang nulis itu bukan Hilma tapi saya Hilma yang plagiator gitu loh Wow Jadi sudah double-double jahat ya Tapi sama dilaporkan ke polisi? Enggak, saya tidak melaporkan karena saya tahu bahwa resiko menulis di media sosial itu ya Memang dalam hitungan detik orang bisa langsung menempel tulisan itu dan mengubah nama saya menjadi namanya Bahkan dia bisa semudah itu bilang bahwa saya ini yang nulis dia yang kopas gitu Dan jeningan tahu orangnya? Tahu Wow Tahu saya tahu orangnya dan Dan jeningan memaafkan? Ya biasalah saya tahu orangnya dan kepentingannya gitu Oke oke Ya memang kita kalau dakwah di media sosial itu tantangannya kan ya memang seperti itu ya kusia Betul betul Saya down pasti karena saya itu ngapunten saya kalau nulis itu walaupun hanya novel Bagi saya sama dengan ketika orang ke pasar itu kan yang lebih lama belanjanya ya daripada memasaknya Yes Saya kalau menulis itu dari pagi sampai malam jam 10 itu masih membaca Sampai jam 12 masih membaca nanti kalau sudah jam 12 malam baru bisa menulis dan menulisnya sebentar Yang lama ini kan proses membacanya kan ngotong Makanya saya down banget ketika itu diplagiasi sama orang Saya memutuskan untuk berhenti dan Sudah ya Suhita sampai disini tidak akan saya teruskan lagi dan Biarlah cerita itu ada di dalam hati kalian masing-masing dan Silahkan diteruskan sendiri saya sudah menyerah seperti itu Waktu itu Berarti saya sangat paham Jadi ibarat orang memasak itu belanjanya sangat lama Sangat lama Sangat detail Dengan memilih bahan-bahan yang istimewa Yang bagus yang nangualitas nomor satu Setelah semua siabahan Kemudian diproses dengan hati dengan pelan-pelan Eh setelah jadi masakan Setelah disajikan diklaim masakan orang lain Dan dia gak cuman klaim ya overklaim itu Overklaim itu gila Berani sekali Berani sekali Tapi apa yang membuat jenengan setelah down Saya paham Terus kemudian bangkit kembali Mempunyai semangat kembali Mungkin ada titik dimana jenengan Bismillah Saya harus melanjutkan ini Apa Neng? Waktu itu saya memang banyak diam Banyak diam Terus meskipun Seberapapun orang-orang menyayangkan bahwa Enggak kok Neng Kami tahu itu tulisan jenengan Kami paham bahwa itu jenengan yang menulis Kami loh mengikuti jenengan sudah lama Bukan baru-baru ini Bahkan teman-teman saya kuliah misalnya Neng dulu itu ketika Neng awal-awal menulis itu Saya menemukan tulisan Neng itu sudah jadi bungkusnya Kan saya dulu sering nulis di koran Sudah jadi bungkusnya Nasi bungkus itu sudah hilang namanya Sudah gak ada judulnya Saya cuma baca sekilas itu tahu Sudah tahu Ini hilang Karena setiap orang punya karakter khas Karakternya khas gitu Nggak usah Neng nggak usah menjelasin apa-apa tuh loh Kita tahu bahwa itu jenengan gitu Iya tapi saya tidak mau meneruskan ini Saya sudah capek Saya mending kalau memang menjadi penulis Ya yang konvensional Tidak lewat jalur digital Karena ternyata tantangannya Saya tidak cukup punya mental yang kuat untuk itu Berarti di sisi lain itu cepat viral Tapi di sisi lain juga Cepat tersungkur Tempat tersungkur dan cepat dipelagiasi sama orang Cepat dipelagiasi gitu Karena tinggal kopi Dan waktu itu Waktu itu ada dua Ketika saya memosting untuk Saya memutuskan untuk berhenti ya Karena dipelagiasi Ternyata ada yang memanfaatkan itu Untuk Untuk Apa ya Lebih jahat lagi Jadi Mereka hadirkan itu namanya Tetap nama saya Ceritanya diubah Go Samit Serius Serius Jadi namanya tetap nama saya Kisahnya diobrak abrik Padahal saya tidak mungkin membuat Tokoh yang melemahkan perempuan lain Itu bukan karakter saya Saya tidak mungkin membuat tokoh ghost Yang dia Ngapun ten dia Berpacaran seperti anak sekarang Dan itu cerita diubah Dengan tokoh saya Dengan tokoh yang sama Itu diobrak abrik Akhirnya orang berpikir bahwa Ya ini Hilma gitu Yang Hilma itu loh Yang ini yang kalau membuat cerita itu begini Itu sudah betul-betul Benar-benar jahat Ini memang medan perang gitu Dan saya harus jadi kesatria disini Saya tidak boleh menyerah Saya baca komentarnya Saya baca komentarnya orang-orang Orang-orang besar Yang mencupot Yang mencupot Jangan kalah sama plagiator Itu adalah mental kerdil Begini-begini Maksudnya yang plagiator ini loh Memang Sangking kerdilnya dia Makanya dia hanya bisa memplagiasi Tidak bisa berkarya sendiri Dan lain-lain Dan lain-lain Begitu Maka jalan tengah saya ambil Karena saya kalau tetap Saya teruskan gak mungkin Mental saya tidak cukup kuat Untuk itu Maka waktu itu saya Rembukan sama Kang Mas Ya udahlah Kalau memang di media sosial Situasinya seperti itu Tidak usah dilanjutkan Gak apa-apa Tapi bukan berarti Berhenti menulis Tetap dilanjutkan Dalam bentuk novel Dalam bentuk buku Tidak melalui digital Tidak melalui digital Karena shock Saya minta maaf kepada Pembaca waktu itu Saya bilang bahwa Situasinya ternyata Tidak bisa Kami kendalikan Saya tetap meneruskan ini Tapi dalam bentuk buku Jadi mungkin itu Sebuah musibah Yang pada akhirnya jadi berkah Kalau tidak karena itu Sehat Isuhita itu Memang hanya di Media sosial Saya yakin itu Jadi Terkadang itu Benar-benar musibah Membawa berkah ya Seperti ini Kayak ceritanya Kalau mungkin hanya lurus Tidak ada yang plagiasi Tidak ada yang ngacak-ngacak Selesai disitu Mungkin selesai disitu Dan mungkin tidak Seperti sekarang ini Termasuk Ning Khilma ini Kalau membuat novel Saya salah satu saksi Saya membaca hati Isuhita Sekali baca Langsung khatam Jadi Paling istirahat Ada sholat Baca lagi Sholat makan Baca lagi Tapi langsung khatam Jadi tidak sempat Kesibukan lain Atau membaca buku lain Karena ini Gila ini Ning Khilma Ini benar-benar Saya merasakan Bagaimana risetnya Bagaimana Belanja Bacaannya Dan bagaimana Cara beliau Benar-benar memasaknya Karena hasilnya Model-model Nil Khilma Ini seperti film Korea Teman-teman Jadi kalau Di akhir bab ini Mau habis Nanti pokoknya Gimana caranya Ning Khilma ini Membuat pembaca ini penasaran Kurang ajar Jadi terus langsung lanjut lagi Langsung bisa-bisa Nanti kalau waktu Kayak sholat maghrib Bisa-bisa gak sholat Maghrib ini Kehabisan Karena bikin penasaran Kesaksian semua pembaca Kayak gitu Dan itu memang Di dalam dunia penulisan novel Ada ilmunya Namanya Suspend dan sarpres Memang ada Jadi gimana caranya Orang itu tidak sadar Bahwa dia sedang diikat Oleh sebuah perasaan Yang ini harus selesai Ini harus selesai Ini harus selesai Kayak gitu Jadi ada Ada teknik khusus Memang untuk itu Nah dan itu Merupakan salah satu Teknik yang sangat menarik Teman-teman Kalau teman-teman Nanti pengen Seperti Nih Khilma Bagaimana teman-teman Bisa menulis Sebuah novel Yang di akhir-akhir Setiap bab itu Membuat pembaca ini Penasaran Betul Katanya Gustavir itu Penasaran Sama dengan Pemasaran Kan gitu Jadi Nih Khilma Pakai model Kayak film Korea Juga Baru penasaran Langsung Bersambung gitu Kira-kira ya Oke Nih Sekarang Kalau boleh tahu Hati Suhita Sudah tercetak Berapa Exempur Hati Suhita Itu kan Diterbitkan Secara Indi Dicetak Secara Indi Jadi Kami punya Data resminya Ini yang kami Maksud data resmi Bukan Bukan Bajakan Yang resmi Yang resmi Yang resmi di kami itu Sudah ada sekitar 100 ribu Exemplar Allahu Akbar 100 ribu Exemplar Teman-teman Dan Indi Bukan dari Penerbit Penerbit Mayor Terima Karena memang Ning Hilma Punya Visi Pengen Apa Ning Ingin Memberdayakan Perempuan Ingin Mengajak Perempuan Perempuan Terutama Santri-santri Putri Termasuk Alumni Ning Ning Punyai Untuk Mandiri Dengan Cara Menjadi Agen Suhita Di seluruh Indonesia Agen Suhita itu Sekarang Akhir-akhir ini Bahkan disebut Sebagai Agen Kebudayaan Setelah Suhita Lahir Kemudian Lahir Juga Produk-produk Suhita Misalnya Jilbab Yang hari ini Saya pakai Kemudian Ada Tas Ada Klut Ada Wayang Temanya Memang Budaya Sebab Prinsip Saya Adalah Saya Tidak Mau Yang Saya Jual Itu Hanya Selembar Kain Tanpa Makna Saya Lebih Baik Tidak Mengeluarkan Apa-apa Daripada Produk Yang Saya Keluarkan Itu Tidak Ada Tema Budayanya Akhirnya Agen-agen Suhita Ini Yang Semula Hanya Berjualan Jilbab Lama-lama Mau Membaca Tentang Kebudayaan Jawa Saya Juga Jadi Banyak Belajar Misalnya Ketika Saya Membuat Produk Dengan Tokoh Di Jilbab Itu Misalnya Jilbab Saya Serinya Sedang Sadewa Dan Nakula Jadi Harus Menjelaskan Filosofinya Saya Harus Menjelaskan Gambar-gambar Yang Ada Di Jilbab Kembali Ke Zaman Dahulu Mungkin Ada Istilah Bayang Beber Jadi Misalnya Majapahit Saya Bikin Jilbab Tentang Majapahit Yang Hari Ini Saya Pakai Misalnya Saya Juga Harus Menjelaskan Ke Generasi Muda Bagaimana Dulu Keagungan Kerajaan Majapahit Saya Harus Bercerita Bagaimana Tentang Gajah Mada Bagaimana Tentang Pohon Majanya Bagaimana Tentang Kapal Dejong Dan Seterusnya Jadi Itu Bagian Dari Saya Biar Terus Belajar Sebenarnya Mungkin Apa Yang Saya Rasakan Selain Ini Alurnya Dulu Alur Dalam Bahasanya Neng Hilma Ini Kayak Contoh Neng Alina Itu Bagaimana Dia Menjadi Seseorang Yang Tabah Di depan Mertua Jadi Sebenarnya Biar Diceritakan Lebih Detail Biar Teman Teman Ini Lebih Nganu Lagi Sebenarnya Konsep Suhita Itu Memang Kita Bicara Soal Perempuan Makanya Banyak Sekali Teman Teman Pesantren Yang Kadang-kadang Di sebuah Forum Misalnya Saya Pernah Di Lampung Terang-terangan Di Keratun Ada Peserta Yang Bertanya Kenapa Kalau Memang Neng Hilma Orang Pesantren Jodul Novel Hati Suhita Bukan Hati Aisyah Misalnya Atau Bukan Hati Khadijah Kenapa Justru Ngambil Tema Itu Tapi Memang Pada Saat Itu Saya Memang Sudah Berpikir Bahwa Saya Ini Orang Pesantren Dan Saya Sudah Lama Menulis Tentang Pesantren Kalau Ini Terus Saya Teruskan Kapan Tulisan Saya Dibaca Oleh Orang Orang Yang Diluar Pesantren Kenapa Saya Menjadi Penulis Yang Segmented Padahal Mestinya Semakin Waktu Semakin Hari Saya Mestinya Belajar Untuk Bagaimana Tulisan Ini Dibaca Oleh Semua Kalangan Akhirnya Saya Kemudian Mengambil Judul Bahkan Perempuan Yang Sangat Kuat Ya Kalau Enggak Kuat Enggak Mungkin Kuat Memimpin Kerajaan Sebesar Majapahit Yang Waktu Itu Ada Perang Parekrek Yang Sangat Memilukan Itu Saya Ambil Judul Itu Sebenarnya Yang Saya Sampaikan Disitu Adalah Saya Ini Kepingin Orang Orang Di Pesantren Itu Tahu Tentang Filsafat Jawa Tentang Falsafat Kebudayaan Tentang Ajaran Mikuldur Mendemjeru Itu Adalah Satu Nasihat Dari Porosepuh Yang Itu Sebenarnya Sangat Relevan Dipakai Sampai Kapanpun Bahkan Mungkin Sampai Sampai Akhir Hayat Kita Semua Prinsip Ini Sudah Hilang Dan Jujur Itu Tidak Diazarkan Di Pesantren Dan Jenengan Mencoba Untuk Menggali Kembali Untuk Dinaikkan Ke Permukaan Saya Kepingin Falsafat Falsafat Masuk Kedalam Sanubari Semua Pembaca Karena Saya Tahu Tulisan Yang Paling Efektif Itu Sastra Sastra Itu Tidak Segmented Memang Dia Bahkan Bisa Dibaca Oleh Semua Umur Semua Agama Dia Bisa Dibaca Oleh Semua Kalangan Bahkan Tidak Ada Batasan Misalnya Dia Laki-laki Atau Perempuan Profesi Apapun Itu Bisa Ditembus Oleh Sastra Kalau Saya Bicara Mikuldur Menemjero Lewat Sebuah Satu Artikel Mungkin Ya Hanya Orang Orang Itu Tapi Karena Tertentu Tertentu Tapi Karena Itu Lewat Jalur Sastra Dibumbui Dengan Dialog Dibumbui Dengan Konflik Dibumbui Dengan Setting Pada Akhirnya Dibaca Oleh Semua Kalangan Dan Kemudian Saya Kepengen Orang Orang Pesantren Itu Paham Soal Itu Di Sisi Lain Saya Kepengen Orang Orang Yang Jawa Yang Selama Ini Hanya Berkutat Di Dalam Dunia Jawa Tahu Tentang Pesantren Jadi Merupakan Titik Temu Antara Pesantren Dan Kejawen Akhirnya Orang Orang Jadi Faham Oh Dunia Pesantren Itu Ternyata Indah Ternyata Punyai Di Pesantren Itu Tidak Hanya Dari Hall Ke Hall Tidak Hanya Dari Satu Acara Ke Acara Tapi Intelektualnya Santri Keilmuannya Santri Itu Bergantung Pada Keterampilan Bunyainya Pada Dirakat Bunyainya Dan Seterusnya Bahkan Saya Menyinggung Soal Perjodohan Pesantren Yang Ternyata Perjodohan Di Pesantren Itu Indah Tidak Ada Nada Buruk Di Situ Tidak Ada Cerita Buruk Di Situ Tapi Pesantren Memang Mempertahankan Dinasti Dan Seterusnya Jadi Ada Titik Temu Paham Tentang Pesantren Yang Pesantren Paham Tentang Kejawen Pada Akhirnya Ternyata Meluas Itu Ternyata Orang-orang Non-Muslim Itu Seweneng Dengan Cerita Suhita Itu Ternyata Orang-orang Yang Maaf Golongan Kanan Juga Bisa Menikmati Karena Saya Tidak Bicara Soal Ideologi Saya Disitu Menggambarkan Ziarah Di Bahasan Besari Dan Sunan Tembayat Pun Tidak Tidak Menyinggung Siapa Siapa Justru Saya Gambarkan Ketenangan Suasana Di Makam Keindahan Arsitekturnya Sampai Kemudian Banyak Pembaca Yang Ngapun Teneng Saya Ini Non-Muslim Tapi Saya Datang Ke Makam Ini Karena Menggambarkannya Dengan Sangat Baik Mereka Mendengarkan Dengung-dengung Bacaan Yasin Dan Tahlil Dan Seterusnya Kemudian Akhirnya Produser Juga Paham Bahwa Ini Novelnya Seperti Air Dia Mengalir Dia Sejuk Dia Tidak Menyinggung Siapa Siapa Dia Tidak Punya Kepentingan Apa-apa Selain Bahwa Menunjukkan Bahwa Pesantren Ini Indah Bahwa Dunia Jawa Itu Baik Bahwa Ajaran Jawa Itu Masih Relevan Sampai Sekarang Bahkan Beberapa Kali Saya Didatangi Teman-teman Yang Yang Bercadar Dan Mereka Jujur Saya Selalu Mensekip Di novel Ini Tentang Makam Tapi Semua Yang Jenengan Tulis Tentang Perempuan Jawa Tentang Citrawati Tentang Wayang Dan Lain-lain Itu Bagi Saya Menarik Sekali Pada Akhirnya Suhita Itu Tidak Hanya Dibaca Kalangan Pesantren Saya Jadi Melihat Ketika Di Bandara Misalnya Di ruang Tunggu Ada Orang Membaca Suhita Pegawai Membaca Suhita Dan Itu Saya Hanya Tersenyum Ya Allah Ternyata Memang Semua Hal Itu Harus Diusahani Kita Harus Bekerja Keras Tidak Boleh Berada Di Zona Nyaman Terus Menerus Harus Bisa Menembus Batas Harus Punya Strategi Harus Punya Apa Istilahnya Harus Adaptif Terhadap Perubahan Bagaimana Kita Membawakan Cerita Kesantren Dan Cerita Kejauhan Tapi Dengan Bahasa Yang Modern Dengan Cover Yang Modern Sampai Akhirnya Diterima Di Industri Perfilman Saya Pernah Ikut Salah Satu Kursus Neng Judulnya History Of Toc Ketika Saya SDW Di Jogja Saya Belajar Tentang Filosof Mulai Dari Yunani Kemudian Eropa Ambil Pertangan Islam Sampai Yang Terakhir Yang Kita Banyak Lupa Yang Jeningan Sebenarnya Misi Jeningan Di Dalam Novel Itu Tentang Namanya Jati Diri Dan Saya Melihat Jati Diri Dari Suhita Ini Bener Tadi Bagaimana Novel Ini Bener Membanggakan Local Wisdom Jati Diri Dari Kita Terkadang Kita Lebih Banyak Mengapresiasi Local Wisdom Dari Orang Lain Kita Sangat Jarang Mengapresiasi Ke Local Wisdom Ke Kayaan Dari Milik Kita Dan Itu Benar Saya Rasakan Terutama Mohon Maaf Mental Kita Karena Lama Dijajah Itu Kita Lebih Banyak Yang Dipengaruhi Daripada Mempengaruhi Kalau kita Baca Novelnya Arus Baliknya Pram Kita Kalau Nyambung Ke Majapahit Juga Dulu Kita Bahasanya Mempengaruhi Negeri Di atas Angin Tapi Sekarang Kenapa Kita Menjadi Konsumtif Dipengaruhi Dari Manapun Bahkan Banyak Orang Yang pulang Men Belajar Dari Luar Negeri Bahasa Geserijal Tadi Malah Menjadi Orang Luar Negeri Bukan Menjadi Kita Mohon Maaf Belajar Ke Daerah Timur Tengah Pulang Malah Jadi Orang Timur Tengah Dari Barat Pulang Jadi Barat Dan Seterusnya Tidak Ada Yang Pulang Ke Budaya Sendiri Betul Tapi Menariknya Kita Funding Funding Soekarno Hatta Walaupun Produk Keilmuwanya Inletualnya Di Belanda Hadrotus Masa Di Maka Tapi Pulang Tetap Jadi Jawa Itu Dulu Bagaimana Menetralisir Karena Mohon Maaf Saya Ketika Mungkin Lagi Silaturrahim Ke Amerika Ke Jepang Ke Eropa Itu Terkadang Juga Terkadang Tapi Kok Kaya Kita Itu Kok Bagaimana Beliau Bisa Menetralisir Kemudian Kembali Ke Rel Dan Membanggakan Tradisi Jawa Dan Tradisi Pesantren Kita Mungkin Jeningan Bisa Ceritakan Bagaimana Neng Khilma Bangga Dengan Hati Swita Dengan Tradisi Tradisi Jawa Dan Pesantren Karena Mungkin Kalau Seperti Yang Jeningan Katakan Tadi Kenapa Mereka Tidak Terpengaruh Karena Akarnya Kuat Kalau Pohon Akarnya Kuat Itu Mau Angin Mau Badai Itu Kan Dia Tidak Rubuh Bahkan Dia Goyang Aja Enggak Karena Akarnya Sudah Kuat Mau Ada Cuaca Seperti Apa Kalau Akarnya Kuat Tetap Tumbuh Saya Merasakan Sendiri Di Dunia Apa Ya Terutama Di Dunia Sastra Karena Memang Sebenarnya Tawaran Atau Godaan Atau Gempuran Untuk Pindah Jendera Itu Banyak Sekali Tapi Kalau Kita Sudah Kenapa Bertahan Karena Akar Tadi Saya Bertahan Karena Akar Saya Bertahan Karena Akar Itu Sudah Kadung Melekat Kedalam Diri Saya Dan Saya Selalu Di Dalam Pikiran Saya Itu Yang Saya Pikirkan Adalah Bagaimana Dulu Penyebaran Islam Wali Songo Itu Lewat Wayang Bagaimana Lewat Budaya Bagaimana Perjuangan Misalnya Sunan Bonang Dengan Gending Gending Sunan Kalijaga Dengan Wayang Dengan Tembang Tembang Dan Seterusnya Itu Yang Selalu Ada Di Pikiran Saya Pada Saat Itu Bagaimana Mereka Berani Menciptakan Bagaimana Mereka Mereka Itu Mengambil Hati Masyarakat Itu Dengan Cara Yang Sangat Halus Halus Maka Saya Selalu Kalau Menulis Novel Itu Selalu Berpikir Untuk Tidak Pamer Pengetahuan Kadang Kadang Misalnya Memberi Usul Hilma Tidak Kepengen Menulis Tentang Gender Misalnya Di Novel Itu Tapi Novel Itu Tidak Segampang Itu Orang Kalau Sudah Membaca Sebuah Novel Kemudian Dia Merasa Digurui Oleh Penulis Kira Kira Berhenti Tidak Mas Tidak Mas Maka Betapapun Banyak Buku Yang Kita Baca Kalau Urusannya Sudah Sama Novel Itu Adalah Bagaimana Keterampilan Kita Mengolah Itu Selembut Mungkin Sampai Orang Tidak Sadar Bahwa Ketika Novel Ditutup Tiba-tiba Berpikir Oh Iya Ada Ternyata Nasihat Tentang Mikuldur Mendemjeru Misalnya Ketika Novel Ditutup Tiba-tiba Yang Orang Jawa Berpikir Oh Ternyata Pendidikan Di Pesantren Itu Ternyata Pola Pendidikannya Seperti Itu Sebagus Itu Ngapunten Saya Contohkan Di Novel Wigati Misalnya Novel Wigati Itu Kan Kalau Ada Yang Bilang Hilma Suka Banget Dengan Tema Ghost Daning Dia Gak Bisa Menulis Yang Keluar Dari Tema Ghost Daning Kata Siapa Wigati Itu Justru Novel Saya Yang Sebelum Suhita Justru Tokohnya Bukan Ghost Daning Dan Dia Benar-benar Santri Biasa Bukan Santri Yang Punya Nasab Bahkan Saya Banyak Menyinggung Soal Keris Disitu Bahkan Saya Banyak Bicara Soal Pernikahan Siri Disitu Dan Bagaimana Kritik Soal Itu Nah Karena Saya Disitu Menggambarkan Sebuah Pesantren Disitu Namanya Kembang Kuning Pesantren Dengan Pesantren Dengan Setting Yang Salaf Bahkan Makan Masih Masak Sendiri Masih Nimba Dengan Kultur Yang Sangat Salaf Tapi Dengan Sistem Pendidikan Yang Sangat Modern Disitu Ada Kalau Perempuan Itu Dibekali Dengan Keterampilan Memimpin Dengan Keterampilan Berdakwah Yang Dulu Itu Ada Tokoh Pembaharu Namanya Di novel Itu Kang Mahrus Yang Dia Bisa Merubah Suasana Yang Pengajarannya Tetap Salaf Tapi Sistemnya Sudah Modern Dan Seterusnya Saya Gambarkan Disitu Bahkan Saya Gambarkan Kalau Santri Putri Itu Seperti Keris Ditempat Dengan Panas 1000 Derajat Celcius Dia Bahkan Akhirnya Jadi Senjata Yang Bertuah Karena Keterampilan Saya Menggambarkan Novel Wigati Tentang Pesantren Kembang Kuning Di Novel Wigati Pondok Tersebut Padahal Fiktif Sampai Ning Hilma Saya Minta Nomornya Yang Mahrus Saya Minta Nomornya Pak Akyar Saya Kepengen Menyantrikan Anak Saya Di Mojokerto Letaknya Di Kembang Kuning Nama Pesantren Ini Yang Hilma Gambarkan Disitu Ada Sumurnya Kemudian Ada Dapurnya Ada Kembang Turi Berjajar Sebagai Pakar Dalam Dan Padahal Itu Tidak Ada Maksudnya Itu Adalah Gambaran Bahwa Apa Yang Kita Bawakan Dengan Hati Memang Pada Akhirnya Menyentuh Hati Orang Mereka Tidak Sadar Bahwa Saya Sebenarnya Sedang Membawakan Tentang Ini Lembaga Pendidikan Pesantren Itu Bisa Membentuk Orang Seperti Si Tokoh Ini Menjadi Santri Yang Benar-benar Punya Mental Yang Kuat Kemudian Dia Punya Keterampilan Dia Siap Untuk Menghadapi Masyarakat Yang Lebih Luas Berarti Yang Pertama Itu Kita Harus Bangga Menjadi Santri Kita Harus Mampu Mempunyai Jati Diri Sebagai Seorang Santri Jawa Dan Indonesia Dan Kita Percaya Diri Menjadi Itu Kenapa Karena Mungkin Sekarang Salah Satu Negara Yang Menjadi Super Power Di Dunia Cina Dan Jepang Karena Dia Melestarikan Budaya Budaya Jati Diri Bangsanya Terhadap Gempuran Gempuran Arus Globalisasi Dunia Terakhir Mungkin Memberikan Semangat Motivasi Kepada Teman Teman Santri Di Indonesia Bagaimana Kita Sebagai Santri Itu Haris Semestinya Bagaimana Bisa Menjadi Seorang Penulis Riyadh Atau Suka Dukanya Biar Bisa Menjadi Seorang Penulis Seperti Hilmah Yang Pertama Tentu Saja Kalau Kita Sudah Bicara Soal Santri Tidak Ada Satu Hal Pun Yang Luput Dari Namanya Berkah Jadi Sebelum Sebelum Kita Ke Mana Yang Kita Pegang Hari Ini Adalah Berkah Mau Sebagus Apapun Tulisan Kita Kita Sebagai Santri Kalau Tidak Berkah Ya Sulit Maka Hubungan Kita Dengan Kiai Terutama Ketika Mondok Itu Harus Kita Jaga Betul Itu Pesan Saya Kemudian Yang Kedua Adalah Sering Ziarah Sering Ziarah Ini Penting Mungkin Kalau Penulis Lain Hanya Menyarankan Perbanyak Baca Buku Perbanyak Latihan Menulis Ikuti Kursus Menulis Kalau Saya Tidak Jadi Nomor Satu Berkah Terutama Dari Guru Kiai Dan Kedua Orang Tua Kalau Punya Mertua Berarti Berkahnya Mertua Kalau Punya Suami Berarti Berkahnya Suami Kalau Punya Istri Berkahnya Istri Dan Seterusnya Itu Yang Kedua Adalah Ziarah Harus Sering Ziarah Pokoknya Kalau Kepengen Jadi Penulis Dengan Dengan Efek Yang Minimal Seperti Suhita Hari Ini Harus Sering Ziarah Itu Sangat Penting Terutama Kepada Pujangga Pujangga Yang Wali-wali Songo Kepada Pejuang-pejuang Yang Mereka Memasukkan Islam Pada Saat Itu Itu Harus Dan Bahkan Selain Ziarah Yang Ketiga Yang Tidak Kala Penting Adalah Sering Tawasul Kalau Kita Menulis Coba Nanti Teman-teman Bedakan Menulis Dengan Melalui Tawasul Dan Tidak Tidak Adalah Istilah Orang Menulis Dimulai Dengan Tawasul Kemudian Macet Di Tengah Jalan Tidak Ada Orang Kalau Sudah Menulis Diawali Dengan Tawasul Itu Yang Ada Adalah Yang Mana Dulu Yang Mau Saya Masukkan Kedalam Tulisan Jadi Ide Itu Bertebaran Di Luar Kepala Jadi Sebenarnya Nulis Itu Adalah Kekuatan Di Luar Diri Kita Saya Tidak Pernah Berpikir Bahwa Ini Karena Keterampilan Saya Sendiri Karena Saya Membaca Bukan Tapi Ini Faktor X Yang Itu Selalu Mengiringi Kita Dari Doa Itu Tadi Karena Ini Kita Bicara Tentang Kesantrian Yang Selanjutnya Mungkin Pesen Saya Adalah Milikilah Tokoh Idola Ini Penting Tokoh Idola Itu Bagi Penulis Lain Tidak Penting Kalau Bagi Saya Penting Karena Keterbatasan Kita Di Pesantren Itu Memang Terus Terjadi Misalnya Adik-adik Hari ini Tinggal Di Pesantren Dengan Aktivitas Sepadat Itu Saya Bilang Santri Itu Seperti Keris Memang Dia Ditempa Dengan Panas Yang 1000 Derajat Sementara Dia Harus Strong Dia Tidak Hanya Belajar Ngaji Tapi Belajar Ilmu Hidup Belajar Ilmu Kepemimpinan Belajar Jurnalistik Belajar Ini Itu Di Pesantren Waktu Untuk Menjadi Penulis Atau Belajar Menjadi Penulis Ini Kan Nyaris Tidak Ada Terus Kenapa Bisa Ada Orang Yang Di Pesantren Sudah Kegiatannya Sepadat Itu Dengan Waktu Istirahat Seminimal Itu Tetap Bisa Jadi Penulis Jawabannya Adalah Karena Punya Tokoh Idola Di Dalam Dunia Penulisan Saya Sarankan Kalian Punya Satu Tokoh Idola Satu Tapi Harus Kalian Pelajari Atau Kalian Baca Karyanya Dari debut Awal Dia Menulis Sampai Yang Terakhir Bahkan Misalnya Dia sudah Wafat Tidak Apa-apa Jadikan Dia Nanti Kita Akan Belajar Dari Saya Misalnya Sangat Mengidolakan Kihaji Mustafa Bisri Kalau Orang-orang Mengidolakan Dawuhnya Mengidolakan Fatwa Beliau Mengidolakan Puisi Beliau Yang Saya Idola Dari Beliau Adalah Cara Beliau Menulis Cerpen Saya Belajar Bagaimana Kiai Dengan Kapasitas Keilmuan Seperti Gusmus Ini Membuat Tokoh Ini Bagaimana Pemilihan Namanya Bagaimana Berdialog Antara Tokoh Bagaimana Pemilihan Judulnya Bagaimana Alurnya Bagaimana Konfliknya Bagaimana Ketika Seperti Beliau Hadik Seperti Beliau Kalau Menulis Sastra Ini Bagaimana Jadi Itu Saya Pelajari Terus Menerus Sampai Saya Hafal Di Luar Kepala Ada Tokoh Namanya Kiai Tawakal Gus Ja'far Ada Judul Amplop Putih Abu Abu Ada Judul Lukisan Kaligrafi Dan Jangan Sampai Kepengen Jadi Penulis Tapi Yang Di Idol Kan Justru Orang Orang Di Luar Itu Karena Apalagi Kalau Perempuan Kalau Perempuan Itu Memang Harus Membagi Dengan Keluarga Dengan Anak Dengan Masyarakat Kalau Kepengen Tetap Dijalur Kepenulisan Harus Punya Idola Selanjutnya Adalah Jadilah Orang Yang Adaptif Alias Tidak Alergi Dengan Media Sosial Harus Tidak Alergi Dengan Media Sosial Harus Pinter Dengan Media Sosial Bisa Menggunakannya Dengan Baik Kemudian Berjejaring Disitu Dan Seterusnya Demikian Teman-teman Dari Nihilma Saya Jadi Teringat Kata-kata Dari Syed Muhammad Alwi Al-Malik Kining Bahwa Kecerdasan Kepandian Itu Bisa Didapat Dengan Membaca Membaca Buku Membaca Jurnal Membaca Alam Sekitar Keberkahan Hanya Bisa Didapatkan Dengan Berkhidmah Dan Kebermanfaatan Hanya Bisa Didapatkan Dari Ridha Seorang Guru Terima Kasih Demikian Dari Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh